Assalamualaikum kembali lagi bersama guru sutrisno salam dari Bali Halo masih bersama guru sutrisno channel channel yang selalu memberikan informasi seputar Bali saat ini teman-teman pagi ini saya akan mengajak teman-teman untuk menuju ke arah jalan raya kerobokan bagaimana kondisinya pagi ini kita lihat situasi terkininya ya saya berada di jalan balik kedua sekarang kita akan menyeberang dulu dan saya sekarang ini berada di jalan raya Semer teman-teman bagi teman-teman yang baru saja melihat channel ini silahkan saja ditonton video saya dan video-video sebelumnya jika berkenan silahkan subscribe like dan share dan komen ya silahkan di komen-komen di video saya mungkin teman-teman punya pengalaman berada di jalan-jalan yang ada di Bali silahkan tulis komentar dan pengalamannya kali ini masih di jalan raya Semer kita akan lurus lagi terus sampai menuju ke jalan raya kerobokan kondisi lalu lintas terpantau lumayan lancar bahkan lancar sekali ya untuk cuacanya pagi ini sangat cerah tidak mendung karena di Bali beberapa hari ini ini atau hampir sebulan ini sangat jarang sekali turun hujan Oke ini dia masih kita lihat beberapa penjor motor masih terpasang juga di pinggir-pinggir jalan kita lanjutkan teman-teman kita akan belok kiri dari sini kita lihat teman-teman di kejauhan ada pemandangan yang mungkin terlihat tidak ini ya tidak seperti biasanya ya kalau kita lihat ada satu gedung yang atasnya seperti terlihat pesawat yang sedang parkir ya situ teman-teman ada gedung yang di atasnya ada pesawat terbangnya jadi itu memang desain gedungnya seperti ini teman-temannya jadi ini di bawah ini ada the gym lalu di atasnya di atasnya ada desain ekor pesawat terbang danannya jadi kalau dari kejauhan seperti ada pesawat terbang yang parkir di atap tempat tersebut atau bangunan tersebut Oke sekarang kita berada di lampu merah saat lagi kita akan menuju ke jalan raya kerobokan kita akan belok kanan ke arah jalan sunsetro teman-teman ya di jalan kerobokan menuju ke arah sunsetro teman-teman ya jadi memang biasanya disini kalau musim hujan lebat sungai ini meluap temen-temen lalu disini memang kalau banyak sekali yang menjual barang-barang antik seperti patung-patung dan juga biasanya disini menjual aneka batu-batu alam teman-temannya batu-batu alam untuk kebutuhan villa seperti untuk kolam renangnya atau batu-batu hias Hai seperti ini barang-barang antik salah satunya seperti ini akar pohon lalu ini juga di sebelah kiri bisa dilihat kendi-kendi ya teman-temannya Oke kita lanjutkan lagi perjalanan kita seperti inilah kondisinya ada patung-patung Buddha juga seperti ini jadi sepanjang jalan ini banyak sekali yang menjual-jual seperti itu jadi beginilah kondisi pagi ini di wilayah jalan raya kerobokan Hai jalan ini biasanya rame teman-temannya apalagi di pertigaan jalan umalas ya jadi umalas juga bisa lewat sini ini ada patung-patung lagi memang didominasi seperti itu ya ada juga penjual krih krih-krih untuk penutup ini dia teman-temannya pertigaan umalas kalau kita belok kanan itu jalan umalas juga teman-temannya nanti kira-kira kita masuk ke umalas jadi umalas tersebut adalah tempat dimana banyak sekali bule-bule tinggal di sana teman-teman banyak villa di sana termasuk juga villa-villa para ini ya artis-artis ibu kota banyak juga memiliki villa di daerah sana lanjut lagi jalan kita teman-teman masih bisa dilihat di sebelah kanan menjual patung-patung ya water pitcher juga ada di sana sepatung-patung water pitcher yang bisa keluar air terjun itu ya temen-temen air mancur ya seperti itu sesaat lagi kita akan ada lampu merah teman-temannya ada lampu merah jadi ini perempatan kelompokan kalau kita ke kanan kita ke arah jalan batu blik ini dia sampai disini masih patung-patung juga temen-temennya nanti setelah lampu merah kita tidak dapati lagi temen-temennya ini papan bisa kita lihat papan rambut lalu lintasnya kalau kita ke kanan kita ke arah batu blik temennya ke arah peti tengah ke arah peti tengah batu blik juga bisa ke kanan tapi kalau ke kiri itu ke arah Denpasar temen-temen jadi kalau kita mau ke LP kerobokan bisa juga lewat kiri disini ada kaca-kaca akuarium ya akuarium kecil-kecil itu untuk ikan-ikan yang seperti ikan cupang ya sebelah kiri kita bisa temui LP kerobokan kita lurus lagi teman-teman ya di sebelah kanan ada Leo collection Hai ini dia Leo collection Hai ya menjual juga untuk Hai properti vila-vila jadi ada Hai apa ya koleksi-koleksi hias hiasan untuk di vila-vila temennya hiasan untuk di vila Oke ada Pertamina di sebelah kiri tempat SPBU untuk mengisi bahan bakar minyak kita lanjutkan lagi perjalanan Hai di sini Hai seperti ini kondisinya biasanya rame bule-bule di sini temen-temen ya di sini juga salah satu tempat favorit bule-bule untuk jalan-jalan karena di sini banyak menjual pernah 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 seperti ini Hai at pernah pernah untuk kebutuhan di vila nah ini juga ada bantal-bantal untuk di daybed Hai atau di sofa sofa di living room dan juga menjual lampu-lampu lampu lampu-lampu hias untuk di tempat tidur Hai seperti ini Hai di sebelah kanan bisa dilihat ada warisan Hai ya warisan living ini juga sama ya jualnya ngebate lampu-lampu seperti itu temen-temen ya Hai ada ikat galeri di sebelah kanan kita gaspol lagi nah ini yang rimbun ini dulu Australian school di sebelah kanan tapi sekarang sudah tutup ya temennya Australian school Hai jalannya tidak terlalu lebar teman-teman jadi disini memang sering terjadi kemacetan biasanya ketika kita menemukan persimpangan Hai di sebelah kiri Banjar Taman ada Banjar Taman tadi kita lanjutkan lagi ini dia ada banyak menjual ada juga toko-toko butik-butik Nah kalau sebelah ini pertigaan ini disini sering sekali terjadi kemacetan ini pertigaan jalan berapan teman-teman kalau masuk ini ke kita belok kanan itu namanya jalan berapan dan disana juga rame sekali ya temen-temen ya bule-bule disana banyak restoran temen-temen ini kita dapati lagi toko yang sejenis Hai menjual perlengkapan villa Hai untuk aksesoris aksesorisnya lampu-lampu dan lain-lain Hai lampu hias maksud saya kita gaskan lagi ini ada mani changer Hai mani changer juga sekarang terhadap terdampak teman-temannya sangat sepi juga ini hanifin kemi furniture mani changer sendiri juga terdampak karena memang tidak adanya tamu asing yang datang ke Bali sehingga pertukaran mata uang asing juga ikut berkurang teman-teman kita gas lagi kita sudah hampir tiba di ujung teman-teman ya ini masih ada lagi satu yang warna hijau ini toko aksesoris ya ini dia Hai bagus sekali ya barang-barang antik untuk keperluan di vila-vila ya teman-teman ya Oke kita sudah berada di ujung kalau kita lurus tetapi memang tidak boleh kita harus putar balik kalau mau lurus jadi saya hanya memberitahukan kalau kita lurus ke arah lurus itu kita bisa tiba di jalan kayu ayo jalan kayu ayo atau jalan laksmana atau biang lebih sering disebut jalan obroy saya pernah buat videonya di malam hari ya bisa dicek lagi di channel saya Oke ini kita sudah tiba di jalan Sunset Rute ya jalan Sunset Rute jadi kita sudah habis melewati jalan raya kerobokan ini ada trans hotel di sebelah kiri Hai baik teman-teman sampai disini dulu video saya nantikan video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum salam dari Bali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati